Intro Shalom saudara yang diberkati Tuhan selamat pagi Sate pagi hari ini bertemakan Sang Legenda Sepak Bola Adapun firman Tuhan terambil dari Masmur Pasal 1 Ayat 1-3 Amsal Pasal 10 Ayat 4 Ayat 12-27 Berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya Susah payah tidak akan menambahinya Edson Arantes Donastimento yang dikenal dengan panggilan Diko Memulai karirnya sebagai pesepak bola jalanan Ia dan teman-temannya menjadikan jalanan sebagai stadion sepak bola mereka Terkadang bola hinggap di atap rumah dan mengganggu aktivitas warga Namun dari sinilah talenta Diko semakin diasah Pria kelahiran 23 Oktober 1940 ini Terlahir dari keluarganya miskin di Sao Paulo, Brasil Ayahnya seorang pemain sepak bola Namun terhenti karirnya karena cedera lutut Dan bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah rumah sakit Sang ibu tidak ingin Diko menjadi pemain sepak bola Karena bisa bernasib sama dengan ayahnya yang pensiun tanpa asuransi dan pesangon Ibu Diko bekerja sebagai asisten rumah tangga Dan Diko sepulang sekolah bekerja sebagai penyemir sepatu Diko bahkan tidak mampu membeli sepatu sepak bola Anak pertama dari tiga bersaudara ini Mengajak teman-temannya untuk mengikuti kompetisi sepak bola Kopa da Juventus de Bauru di daerahnya Timnya yang dijuluki tim tanpa sepatu ini Akhirnya masuk final melawan The Kings Yang kaptennya adalah anak majikan ibunya Mereka menggunakan seragam yang terbuat dari spray bekas Dan menggunakan sepatu bekas Sedangkan pihak lawan dengan postur tubuh yang lebih tegap Berseragam santun dan bersepatu sepak bola Karena menggunakan sepatu bekas ukuran besar Mereka pun kebobolan 6 gol Akhirnya mereka melepaskan sepatunya Dan dalam waktu 10 menit Dengan kelihayan Diko menggocek bola Mereka dapat mengejar 5 gol Ia juga diolok-olok oleh The Kings Karena kesalahannya mengucapkan nama keeper favoritnya Bile dengan sebutan Pele Namun akhirnya ia tidak malu dengan panggilan itu Pasca kematian salah satu teman dekatnya Diko tidak semangat lagi bermain sepak bola Dan memutuskan sekolah dengan serius Serta membantu pekerjaan ayahnya Sebagai pembersih toilet di rumah sakit Ayahnya terus memotivasi dan melatih Diko bermain sepak bola Tanpa memakai sepatu Di usia 15 tahun Sang ibu akhirnya luluh Dan menghubungi Waldemar Debrito Seorang perekrut pemain klub Santos Yang sebelumnya pernah menawarkan Diko bergabung Karir Diko sebagai pesepak bola pun dimulai Dengan tekad dan kemampuan bermain gingga Sebagai gaya khas permain Brazil Diko yang dikenal dengan sebutan Pele di mata dunia Sejak Piala Dunia pertama kali yang diikutinya Di usia 17 tahun Telah membawa Brazil meraih 3 kali trofi Piala Dunia Di tahun 1958, 1962, dan 1970 Kisah pemain termuda ini telah dibuat film dengan judul Pele Bird of a Legend pada tahun 2016 Menjadi terbaik atau meraih impian memang tidak mudah Tetapi bila kita terus bertekun Maka seperti halnya Pele Kita akan meraih sukses Tuhan sudah memberikan kemampuan bagi setiap kita Namun kitalah yang perlu berjuang Dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan Kita akan dimampukan dan diberkati Jangan menyerah Amin Mari kita berdoa Bapak Sorgawi Mampukan aku menjadi yang terbaik di bidang yang kugeluti Dan biarlah kesuksesanku memuliakan namamu Di dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Amin Kami bangkit dari abu Dari salah dan celah Bangkit lagi dari abu Dipulihkan olehmu Jerit tangis kami Tuhan Telah kau perhatikan Hati yang remuk Kau bentuk Jadi hati yang baru Terima kasih telah menonton